Bangau Sakti Jili tempat puluh enam. Beberapa hari setelah itu, Tuan Xiao Qing memang tidak berlatih silat matanya pun tidak berkunang-kunang lagi, tapi kini malah merasa sekujur badannya tak bertenaga dan merasa dingin. Guru, metu Xiao Qing sudah tidak berkunang-kunang lagi, tapi badan terasa tak bertenaga dan kadang-kadang merasa dingin sekali, Tuan Xiao Qing memberitahukan. Oh Chiu Lin mengerutkan kening. Kini ia tahu bahwa Tuan Xiao Qing juga mengidap racun dingin, maka ia mengeluarkan obat pemberian sawokonggie, lalu dimasukkannya ke mulut gadis itu, Xiao Qing, setelah engkau makan obat ini, pasti tidak akan merasa dingin lagi. Ternyata demi mengobati matanya, Chiu Lin secara diam-diam pergi ke Tionggoan menemui sawokonggie, tabib yang sangat terkenal sawokonggie memberikannya obat, namun mengatakan bahwa agak sulit untuk menyembuhkan matanya. Chiu Lin membawa pulang obat tersebut karena khawatir Tuan Xiao Qing juga terkena racun dingin, siapa yang meracuni Tuan Cupeng? Tidak lain adalah Huo Xio berjubah kuning. Tuan Xiao Qing menurut, lalu segera menelan obat tersebut tak lama ia pun tidak merasa dingin lagi. Engkau masih harus beristirahat satu hari. Apakah masih merasa dingin ujar Chiu Lin? Tuan Xiao Qing mengangguk, dan Chiu Lin tersenyum. Kenapa ia mau menerima Tuan Xiao Qing sebagai muridnya? Ternyata ia telah jatuh hati pada Tuan Cupeng, namun sebelum ia mencurahkan isi hatinya, Tuan Cupeng sudah mati. Oleh karena itu, ia pun mengambil keputusan untuk membesarkan Tuan Xiao Qing. Setelah makan obat itu, Tuan Xiao Qing tidak merasa dingin lagi, maka Chiu Lin pun mulai mengajarnya ilmu silat. Tak terasa sudah dua tahun mereka tinggal di dalam rimba yang sepi itu, ilmu silat Tuan Xiao Qing pun bertambah maju, tentunya sangat mengembirakan Chiu Lin. Engkau harus terus berlatih, barulah bisa bergerak lincah, ujar Chiu Lin memberitahukan. Ya, Tuan Xiao Qing mengangguk. Xiao Qing Chiu Lin tersenyum, mari kita berlatih ya, guru, Tuan Xiao Qing mengangguk lagi, lalu. Mendadak menyerang Chiu Lin dengan menggunakan jurus Ken Engk Poutu, elang menyambar ke linci, badan Tuan Xiao Qing melesat ke atas, kemudian menyambar ke arah Chiu Lin. Chiu Lin tersenyum sambil menyambut serangan gadis itu dengan jurus liatkan menggogak, penaga menggetarkan lima gunung, jurus tersebut mematahkan serangan Tuan Xiao Qing. Akan tetapi, tiba-tiba Tuan Xiao Qing menyerang lagi dengan jurus Kim Sih Jawa, benang emas melilit pergelangan tangan. Chiu Lin melihat jari tangan Tuan Xiao Qing mengarah pada lengannya, maka seketika juga ia menggerakkan lengannya balas menyerang Tuan Xiao Qing. Tuan Xiao Qing sungguh luar biasa Tuan Xiao Qing, ia masih dapat berkelit dengan Kero melesat mundur ke belakang. Setelah itu, ia menyerang lagi menggunakan jurus Keng Topoh Ngai, mengejutkan ombak menepuk pantai. Chiu Lin menyambut serangan itu, ia ingin menguji tenaga dalam gadis itu, maka mengeluarkan jurus Tiat Soh Heng Kang, rantai membelenggu sungai, jurus itu merupakan jurus yang disertai Lue Kang. Rupanya Tuan Xiao Qing sudah tahu kalau Chiu Lin ingin menguji Lue Kangnya, tetapi ia tidak mau beradu pukulan. Dengan gurunya, maka ia segera mengerahkan ginkangnya melesat ke atas menghindar pukulan itu. Chiu Lin terkejut tapi merasa girang ia tak menyangka Tuan Xiao Qing begitu cerdik, tidak mau beradu pukulan, sebaliknya malah mengelak dengan ginkangnya. Chiu Lin yakin bahwa kelak kepandayan Tuan Xiao Qing pasti melampaui kepandayanya, oleh karena itu ia harus mendidiknya agar tidak sombong. Dengan adanya pikiran demikian, Chiu Lin pun mulai menyerang Tuan Xiao Qing bertubi-tubi, tetapi gadis itu masih dapat berkelit dengan lincah. Tak terasa mereka bertanding sudah lebih dari 30 jurus, serangan Chiu Lin pun bertambah gencar. Engkau bisa bertahan, tapi dalam bulin banyak orang berhati licik dan selalu melancarkan serangan curang. Maka aku harus mengajarmu menjaga serangan gelap, ujar Chiu Lin dalam hati. Chiu Lin bergerak cepat menyerang Tuan Xiao Qing, akan tetapi, karena Tuan Xiao Qing tampak gugup, maka Chiu Lin mendadak memperlambat gerakannya, bahkan memperlihatkan sedikit kelemahannya. Tuan Xiao Qing melihat kelemahan gurunya, ia langsung menyerang, namun mendadak badan Chiu Lin berputar sambil menangkap lengan Tuan Xiao Qing kemudian disentakannya. Roboh kau bentaknya. Tuan Xiao Qing memang roboh, tapi lalu berguling dengan jurus Kim Kau Toh Kua, berguling sambil menendang, menyerang perut gurunya. Chiu Lin kagum sekali pada Tuan Xiao Qing, ia sama sekali tidak menyangkanya akan melancarkan tendangan itu, cepat-cepat ia berkelit, tapi ujung kaki Tuan Xiao Qing menyentuh bajunya, sehingga pik giyok cak yang disimpannya di dalam baju melayang keluar. Tuan Xiao Qing segera memungut pik giyok cak itu, lalu diberikan pada Chiu Lin guru. Benda apa ini? Kok memancarkan sinar tanyanya? Xiao Qing Chiu Lin tersenyum, engkau masih kecil, tapi kepandayanmu sudah lumayan, ini adalah pik giyok cak, setelah engkau dewasa kelak, guru pasti memberi lahukan tentang benda ini. Ya, guru. Sudah lama kita beriatih, sekarang kita pulang untuk beristirahat ajak Chiu Lin Tuan Xiao Qing menurut, lalu mengikuti Chiu Lin ke dalam gubuk. Walau Tuan Xiao Qing masih kecil, namun ia ingin sekali tahu rahasia pik giyok cak itu, maka ia sering bertanya pada Chiu Lin mengenai benda tersebut. Karena itu, Chiu Lin pun berpikir. Pil giyok cak adalah benda pusaka, tapi sayang sekali. Karena cuma ada sepotong, berarti tiada gunanya, ujar Chiu Lin dalam hati. Setengah bulan kemudian, Tuan Xiao Qing masih terus bertanya tentang pik giyok cak itu, akhirnya Chiu Lin terpaksa berkata, Xiao Qing, bukan guru tidak mau beritahukan hanya saja belum waktunya, kalau engkau mengetahuinya sekarang, itu akan membahayakan diri renung. Guru, beritahukanlah. Xiao Qing ingin mengetahuinya desak Tuan Xiao Qing. Xiao Qing. Chiu Lin menggeleng-gelengkan kepala. Guru, Xiao Qing tidak takut bahaya, beritahukan saja desak Tuan Xiao Qing lagi. Baiklah. Guru akan memberitahukan sedikit padamu. Chiu Lin lalu menutur. Tentang sah teh ik dan kaitannya kedua orang tuanya dengan pik giyok cak tersebut berikut kegunaannya. Setelah mendengar apa yang diceritakan Chiu Lin, Tuan Xiao Qing tampak tertarik sekali, ia memandang Chiu Lin dan berkata, Menurut Xiao Qing, alangkah baiknya guru coba ke Gunung Taisan untuk mencari tempat kediaman Sam Im Sini. Xiao Qing Chiu Lin tersenyum. Itu perumah, sebab masih ada sepotong pit giyok cak berada di pit siak yong yakni di tangan lem kiyong siu. Kalau begitu, guru harus memperoleh sepotong pit giyok cak lagi, ujar Tuan Xiao Qing, setelah itu barulah pergi mencari tempat tinggal Sam Im Sini. Guru memang bermaksud demikian, Chiu Lin manggut-manggut. Selelah berorita sampai di sini, Gin Tsai Suseng menggeleng-gelengkan kepala, karena Gin Tsai Suseng tidak melanjutkan maka B.E. Kun Bu pun menatapnya lalu bertanya. Apakah Chiu Lin berangkat ke Taisan? Dia memang berangkat ke sana, namun Gin Tsai Suseng menarik nafas. Dan melanjutkan dua bulan kemudian dia kembali ke tempatnya dalam keadaan terluka. Terluka B.E. Kun Bu mengerutkan kening. Terluka oleh siapa? Kim Hun Toko Lam Kiong Siu, sahut Gin Tsai Suseng memberitahukan. Selain berkepandaian tinggi, Lam Kiong Siu pun ahli dalam hal racun. Chiu Lin juga terkena racun tanya B.E. Kun Bu. Ya, Gin Tsai Suseng mengangguk tapi berkat obat penawar racun dari Sawokong Gie, akhirnya racun yang mengidap di dalam tubuhnya dapat dipunahkan hanya saja masih harus merawat lukanya. Dia dilukai Lam Kiong Siu B.E. Kun Bu terbelalak ya, dadanya terkena pukulan Lam Kiong Siu, Gin Tsai. Suseng memberitahukan ilu adalah Chiak Yang Cho Tong. Chiang Hoat. Pukulan beracun hawa panas, ilmu andalan Kim Hun Toko Lam Kiong Siu. Oh ya B.E. Kun Bu teringat sesuatu dan bertanya. Kenapa Toan Xiao Ching bisa mencurigai Chiu Lin meracuni ayahnya? Pada waktu itu dia masih kecil padahal Chiu Lin yang berupaya mengobati Toan Chiu Peng, namun Toan Xiao Ching yang masih kecil itu malah salah paham, mengira Chiu Lin meracuni ayahnya, jawab Gin Tsai Suseng. Lau bagaimana akhirnya tanya B.E. Kun Bu. Toan Xiao Ching belajar ilmu silap dengan tekun, tetapi setelah dewasa dia malah meracuni Chiu Lin, dan sekaligus ingin memiliki pik giokcak, jawab Gin Tsai Suseng sambil menggeleng-gelengkan kepala, akan tetapi, Toan Xiao Ching pun mati di tangan Chiu Lin. Kemudian bagaimana tanya B.E. Kun Hui mendadak Miao Muk Jin Mo Chiu Lin menghilang, dan tiada seorang. Pun tahu dia berada di mana, jawab Gin Tsai Suseng dan menambahkan, sungguh di luar dugaan, ternyata dia tinggal di dalam gua di jurang itu. Nasibnya memang buruk, ujar B.E. Kun Bu sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kun Bun Pek Yun Hui menatapnya, kini apa? Titik rencanamu ha. Aku telah menyanggupi permintaan Miao Muk Jin Mo itu, tentunya aku harus berangkat ke Pitsia Kiong menemui Kim Hun Toko Lam Kiong Siu untuk minta obat penawar racun Fa Ning Poh Kutsan. Itu keputusanmu Pek Yun Hui menatapnya. Ya, K.B.E. Kun Bu mengangguk aku telah menyanggupinya, maka aku harus menepati janji, lagi pula itu. Menyangkut nyawa Miao Muk Jin Mo Chulin, oleh karena itu aku mengambil keputusan untuk berangkat ke Taisan. Baiklah, Pek Yun Hui manggut-manggut, aku akan menyertaimu dan mengajak Hyun Giyok. Terima kasih, K.I. Cap B.E. Kun Bu Girang. Kalau begitu, aku pun ikut, ujar Gin Tai Suseng sambil tersenyum, sudah lama aku mendengar tentang Pitsia Kiong, kini kebetulan ada kesempatan untuk kesana, Tentunya aku harus ikut, dan sekaligus membantu Saudara B.E. Terima kasih, Saudara K.J.M. Ucap B.E. Kun Bu. Oh ya tanya Pek Yun Hui mendadak, bagaimana K.I. Chu Lin memperoleh sepotong Pit Giyok Chak itu? Entahlah, Gin Tai Suseng menggelengkan kepala, tiada seorang pun yang tahu bagaimana K.I. dia memperoleh sepotong Pit Giyok Chak itu. Saudara Kim, dari mana Tuan Xiao Qing memperoleh racun Fa Ning Poh Kutsan untuk meracuni gurunya tanya B.E. Kun Bu. Itu pun masih merupakan suatu teka-teki hingga kini. Yang jelas Tuan Xiao Qing mencampurkan racun itu ke dalam minuman, semula Chu Lin tidak tahu bahwa itu perbuatan muridnya, namun ketika Tuan Xiao Qing ingin mencuri Pit Giyok Chak itu, barulah Chu Lin tahu dan dia pun lalu mengatur suatu siasat, sehingga Tuan Xiao Qing mati di tangannya, jawab Gin Tai Suseng. Pada waktu itu, batin Chu Lin betul-betul terpukul. Apakah Chu Lin tidak tahu bahwa Xiao Qing telah salah mengira dia yang meracuni ayah Xiao Qing tanya B.E. Kun Bu lagi. Setelah Tuan Xiao Qing terkena pukulan Chu Lin, barulah dia memberitahukan kenapa dia meracuni gurunya, kemudian nyawanya pun melayang, Gin Tai Suseng menarik nefas, itu merupakan kejadian yang tragis. Ya, B.E. Kun Bu mengjeleng-gelengkan kepala, kejadian yang sungguh di luar dugaan. Kun Bu Pek Yun Hui menalapnya. Kapan mau berangkat ke Gunung Tai San? Besok pagi, jawab B.E. Kun Bu singkat baiklah, Pek Yun Hui manggut-manggut. Bab ke-22 memasuki Gunung Tai San, Altai. Di kaki Gunung Tai San, tampak tiga orang berjalan. Mereka adalah B.E. Kun Bu, Pek Yun Hui dan Gin Tai Suseng. Bahkan tampak seekor burung bangau yang amat besar terbang di atas mereka, yakni Hian Giyok. Kun Bu tiba-tiba Pek Yun Hui berhenti dan berkata, kita sudah sampai di kaki Gunung Tai San, maka haruslah berhati-hati. Ya, Kak B.E. Kun Bu mengangguk. Aku punya usul, ujar Pek Yun Hui sambil memandang B.E. Kun Bu. Apa usul kakak tanya B.E. Kun Bu? Kita bertiga harus berpencar memasuki gunung ini. Aku bersama Hian Giyok, jadi bisa mengamati gunung ini dari atas, nanti kita berkumpul lagi di puncak gunung ini. Bagaimana menurutmu, Kun Bu? Pek Yun Hui tersenyum. Baiklah, B.E. Kun Bu mengangguk. Pek Yun Hui segera bersyuyui, dan seketika juga tampak Hian Giyok melayang turun, Pek Yun Hui langsung mengerahkan ginkangnya melesat ke punggung bangau sakti itu. Kun Bu, hati-hati pesan Pek Yun Hui. Bangau sakti pun lalu terbang meluncur ke atas. Saudara Kim ujar B.E. Kun Bu, engkau ambil jalan kiri, aku akan melalui jalan yang di sebelah kanan, kila berkumpul di puncak. Ya, Gintai Suseng mengangguk. B.E. Kun Bu mengerahkan ginkangnya melesat ke atas melalui jalan yang di sebelah kanan, sedangkan Gintai Suseng melalui jalan yang di sebelah kiri. Memang banyak rintangan dan jebakan di gunung kaisan ini, namun B.E. Kun Bu dapat melewatinya dengan selamat. Ketika ia sampai di tempat yang banyak curam, mendadak terdengar suara bentakan dari atas. Minyak ini menyambut kedatanganmu. Seketika tampak semacam minyak mengalir ke bawah. Minyak itu mengebulkan asap, ternyata minyak itu mendidik. Tanpa ayah lagi B.E. Kun Bu langsung mengerahkan ginkang lingkong si Teo meluncur ke atas. Tampak beberapa orang bersembunyi di balik sebuah batu besar sambil menuang minyak yang mendidik itu ke bawah. B.E. Kun Bu segera melancarkan serangan Pik Hong Tiam Hoat, menotok jalan darah jarak jauh. Beberapa orang itu tertotok, namun salah seorang masih sempat melarikan diri. Mau lari ke mana bentak B.E. Kun Bu sambil melayang ke arahnya, dan sekaligus melancarkan sebuah pukulan. Orang itu terkena pukulan tersebut, sehingga terpental jatuh tak bergerak lagi. Setelah melayang turun, B.E. Kun Bu pun mendekati orang itu. Sobat ujar B.E. Kun Bu, jangan pura-pura mati, aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan padamu. Asal tuan tidak membunuhku, pertanyaan tuan pasti ku jawab dengan sejujurnya, sahut orang itu sambil bangun duduk. B.E. Kun Bu tertawa hambar, ia tahu bahwa orang itu amat ketakutan. Ia lalu menatapnya seraya bertanya. Harus menempuh jalan mana menuju Pitsya Kiong? Tuam porang itu menggeleng-gelengkan kepala, kami memang orang Pitsya Kiong, tapi cuma menjaga dituar, dan menunggu perintah dari Capkou, bibi ke sepuluh, jadi kami sama sekali tidak tahu terletak di mana Pitsya Kiong itu. B.E. Kun Bu tertegun, mungkinkah orang ini berkata dengan tak jujur? Kalau begitu, harus ditakuti-takuti, pikir B.E. Kun Bu. Engkau adalah orang Pitsya Kiong, bagaimana mungkin tidak tahu berada di mana Pitsya Kiong itu? Engkau sudah tidak mau hidup lagi ya tanya B.E. Kun Bu dingin. Wajah orang itu berubah pucat, kemudian memandang B.E. Kun Bu dengan takut seraya berkata. Aku berkata sesungguhnya, kalau aku bohong, biar aku mati di sambar geledek. Sungguh. B.E. Kun Bu peraya, tapi tetap menakut-nakuti orang itu. Ia tertawa dingin seraya berkata, engkau mau cari mati. Tidak mau berkata sesungguhnya padaku. B.E. Kun Bu mengangkat sebelah tangannya, kelihatannya akan memukul orang tersebut. Ampun ucap orang itu, aku sungguh tidak tahu berada di mana Pitsya Kiong itu. Kalau begitu, aku akan bertanya pada orang lain B.E. Kun Bu mendekati orang-orang yang tergeletak tak bergerak terkena totokannya tadi. Pada waktu bersamaan, B.E. Kun Bu mendengar ada suara desiran di belakangnya, maka secepat kilat ia meloncat ke samping. Ternyata Gintai Suseng, yang tangannya menggenggam suling pelak, dan wajahnya pun tampak gusar sekali, bahkan langsung memukul orang-orang yang tergeletak tak bergerak itu. Jangan bunuh mereka, saudara Kim seru B.E. Kun Bu. Aku masih ingin mengajukan pertanyaan pada mereka. Maka Gintai Suseng terpaksa menarik kembali serangannya, lalu memandang B.E. Kun Bu dan berkata, Ketika aku menuju kemari, nyawaku nyaris melayang gara-gara mereka. Oh B.E. Kun Bu tersenyum, aku pun begitu, namun masih selamat kita tidak tahu Pitsya Kiong berada di mana, maka aku ingin bertanya pada mereka. Kalau begitu, untung aku dulu membunuh mereka, ujar Gintai Suseng sambil menarik nefas, kemudian ia mendekati salah seorang yang tergeletak di situ. Aku tanya, di mana Pitsya Kiong itu? Kalau engkau tidak jawab, lehermu pasti putus. Cuan orang itu ketakutan aku, aku cuma menjaga di sini, sama sekali tidak pernah ke Pitsya Kiong, Meskipun Cuan ingin membunuhku, tetap juga aku tidak tahu berada di mana Pitsya Kiong itu. Hek Tome terdengus Gintai Suseng, lalu menendang orang itu sampai terpental beberapa depa, dan nyawanya pun melayang seketika. Saudara Kim, tadi aku sudah bertanya pada orang itu, tapi dia menjawab cuma menjaga di sini, sama sekali tidak pernah ke Pitsya Kiong, Maka tidak tahu berada di mana istana itu, ujar B.E. Kun Bu dan menambahkan, mari kita melanjutkan perjalanan. Baiklah, Gintai Suseng mengangguk. Kini B.E. Kun Bu dan Gintai Suseng mulai memasuki sebuah lembah, justru membuat mereka bingung, karena tidak tahu harus menuju ke arah mana. Saudara B.E., kelihatannya lembah ini cukup berbahaya, maka kita harus hati-hali, jangan sampai masuk ke perangkap, ujar Gintai Suseng. Kita memang harus hati-hati, sahut B.E. Kun Bu sambil memandang ke depan, begini saja, daripada tiada tujuan, lebih baik kita menuju puncak itu. Gintai Suseng memandang ke depan, tampak sebuah puncak gunung di sana, kemudian ia mengangguk. Baik ya, kita ke sana saja. B.E. Kun Bu menarik tangan Gintai Suseng, lalu mengerahkan ginkangnya melesat ke puncak gunung itu justru sungguh mengherankan mereka berdua sama sekali tidak menghadapi suatu rintangan apapun. Akan tetapi, di saat itu terdengarlah suara pekihkan di atas mereka, itu adalah suara pekihkan Hian Giok, si bangau sakti, B.E. Kun Bu terkejut dan segera menengadahkan kepala, tampak Hian Giok sedang meluncur ke depan laksana kilat. Menyaksikan itu, tersentaklah hati B.E. Kun Bu, karena di punggung Hian Giok tidak ada pekiun hui. B.E. Kun Bu masih ingat ketika berpisah dengan P.E. Kun Bu di kaki gunung, gadis itu menunggang Hian Giok ke atas gunung, tapi kini tidak tampak P.E. Kun Bu di punggung Hian Giok, lalu kemana dia? Seketika juga hati B.E. Kun Bu jadi gugup, bahkan menduga telah terjadi sesuatu atas diri P.E. Kun Bu. Umi manggilnya, engkau berada di mana, kakak P.E. Suara B.E. Kun Bu berkomandang, namun tidak terdengar suara santar perut Yun Hui. Kemudian ia memandang Gintai Suseng yang kebetulan juga sedang menatapnya dengan matu dipicinkan. Saudara B.E. Gintai Suseng tersenyum. Tenanglah, nona P.E. tidak akan terjadi suatu apapun. Mungkin karena gugup, panik dan cemas, sepasang matu B.E. Kun Bu tampak bersimbah ji air. Saudara Kim, mari kita melihat ke depan. Kalau kakak P.E. terjadi sesuatu, aku akan, akan. B.E. Kun Bu tidak. Melanjutkan ucapannya. Saudara B.E. Ujar Gintai Suseng setulus hati, aku sudah tahu jelas hubungan kalian, kalian berdua memang merupakan pasangan yang serasi. B.E. Kun Bu tertegun, di saat itu pula ia teringat pada Li Cheng Lon Sumoy-nya, bahkan juga teringat pada Soi Hui-hang yang telah putus sebelah lengannya, jaringan asmara itu masih belum beres. Bagaimana kalau ditambah P.E. Kun Bu, ia tahu bagaimana perasaan P.E. Kun Bu terhadapnya, namun justru membuatnya tidak tahu harus bagaimana baiknya. Akhirnya B.E. Kun Bu menarik nafas panjang-panjang. Rupanya Gintai Suseng tahu apa yang sedang dipikirkan B.E. Kun Bu, maka ia pun segera menepuk bahu B.E. Kun Bu seraya berkata, Saudara B.E., mari kita ke depan, ke arahian Giyok meluncur barusan. Baiklah, B.E. Kun Bu langsung melesat ke depan menuju tempat itu. Gintai Suseng juga melesat ke sana, tapi agak tertinggal jauh, sebab B.E. Kun Bu mengerahkan Ginkang-nya, agar cepat-cepat tiba di sana. Tempat itu merupakan sebidang tanah datar yang ditumbuhi rumputan lia, R.B.E. Kun Bu telah sampai di situ, dan tak lama Gintai Suseng pun menyusul sampai di situ. Ia menengok ke sana kemari, kemudian mendongakan kepalanya. Eh Gintai Suseng menunjuk ke atas. Apa yet? B.E. Kun Bu segera mendongakan kepalanya, tampak sebuah pohon yang tumbuh di sisi tebing, yang amat mengejutkannya ialah ada sesuatu yang menyangkut di dahan pohon itu, dan melambai-lambai terhembus angin. Melihat itu, hati B.E. Kun Bu langsung jadi dingin, karena yang dilihatnya itu ternyata baju luar, semacam mantel, milik Pek Yun Hui. Ia menggenggam tangan Gintai Suseng rat-rat, sama sekali tidak bisa mengucapkan apapun. Saudara B.E., tunggu di sini ujar Gintai Suseng, aku akan ambil baju luar itu. Hati-hati, saudara Kim pesan B.E. Kun Bu. Gintai Suseng mengangguk ia mendekati pohon itu, kemudian meloncat ke atas dengan mengerahkan ginkangnya, setelah menyambar baju luar itu, ia pun melayang turun. B.E. Kun Bu segera melesat ke es isinya, lalu melihat air muka Gintai Suseng serius, saudara Kim, baju luar itu. Tanda petik. Gintai Suseng memperlihatkan baju luar itu, B.E. Kun Bu mengenali baju luar itu ternyata milik Pek Yun Hui. Ia langsung menyambar baju luar itu dari tangan Gintai Suseng, dan dengan tertegun ia memandang baju luar tersebut, kemudian air matanya pun beritinang-linang. Kakak Pek, kalau dirimu terjadi sesuatu, aku pasti menuntut balas untukmu, gumamnya. Saudara B.E. Ujar Gintai Suseng menghiburnya. Jangan berduka, belum tentu nonapa akan mengalami suatu kecelakaan. B.E. Kun Bu mengangkat kepalanya, kelika ia baru mau membuka mulut, tiba-tiba terdengar suara yang merdu dan nyaring. Siapa yang bernama B.E. Kun Bu, murid Partai Kun Lun? B.E. Kun Bu tertegun dan segera berpaling, tampak tak jauh dari situ berdiri 16 anak gadis cantik jelita. Saat ini B.E. Kun Bu sedang terokam rasa panik, cemas dan emosi lantaran menemukan baju luar Pek Yun Hui, maka menduga Pek Yun Hui telah dicelakai oleh Kim Hun Toko Lam Kiong Siu. Keenam belas anak gadis itu, tentunya orang-orang Pitsiya Kiong, maka kemunculan mereka justru sangat mengusarkan B.E. Kun Bu ia mencabut pedangnya dan mementak keras, lalu mendadak melesat ke arah mereka sambil menggerakkan pedangnya. Betapa dasyatnya serangannya itu, ia dalam keadaan emosi, lagi pula menggunakan I.I. U. Kiam Cih Hoat, ilmu mengendarai pedang, yaitu ilmu pedang yang amat tinggi, sehingga tampak pedang itu berkelebat dan mengeluarkan suara menderu-deru. Terdengar suara teriakan ke enam belas gadis itu, kemudian laksana kilat mereka berkelit, namun empat di antara mereka telah terluka oleh pedang B.E. Kun Bu. Setelah melukai keempat gadis itu, B.E. Kun Bu berdiri tegak sambil membentak. Kalian apakan kakak pek? Tiada sahutan, hanya tampak empat gadis memapah yang terluka meninggalkan tempat tersebut, sedangkan sisanya yang delapan gadis berdiri di hadapan B.E. Kun Bu dengan wajah serius. Apakah engkau B.E. Kun Bu tanya salah seorang gadis sambil tertawa dingin? Pikiran B.E. Kun Bu memang sedang kacau, sebab menduga pek Yun Hui telah mengalami kecelakaan, oleh karena itu, tanpa menyahut ia langsung menyerang gadis-gadis itu, kali ini mereka sudah bersiap, maka ketika B.E. Kun Bu menyerang, mereka pun segera meloncat mundur sejauh tiga depa. Meskipun mereka telah meloncat mundur, namun B.E. Kun Bu masih memburu mereka dengan serangan kilat. Kami diperintahkan Pitsya Kiong Chu, majikan istana Pitsya, kemari untuk mengundangmu ke istana seru salah seorang gadis itu. Tapi engkau justru melukai saudari-saudari kami. Berhubung ada perintah dari majikan istana, maka kami tidak akan bertarung, tetapi nanti setelah engkau keluar dari istana, barulah kami membuat perhitungan denganmu. Begitu mendengar mereka diperintahkan majikan istana Pitsya Kiong untuk mengundangnya ke istana, B.E. Kun Bu merasa heran, maka ia pun bertanya. Kalau begitu, di mana nona pek nona pek atau nona hek, kami sama sekali tidak tahu sahut salah seorang gadis dengan dingin. B.E. Kun Bu menoleh memandang Gintai Suseng, dan Gintai Suseng segera mendekatinya. Saudara B.E., jaga tipu musihat bisiknya, B.E. Kun Bu mengangguk, kemudian memandang gadis-gadis itu seraya berkata dengan iantang. Selama ini Lem Kiong Siu tidak mau menemui siapapun, kenapa hari ini dia mau menemuiku? Kami cuma melaksanakan perintah, tidak tahu sebabmu sebabnya. Kalau engkau tidak berani ikut kami, kami pun akan segera kembali untuk melapor. H.H.B.E. Kun Bu tertawa gelap, tiada alasan bagiku untuk tidak berani kesana. Cepat jalan bentak Gintai Suseng mendadak kalian jangan banyak omong kosong di sini. Gadis-gadis itu tertawa dingin, lalu membalikan badan dan melangkah pergi, B.E. Kun Bu dan Gintai Suseng segera mengikuti mereka dari belakang. Tak lama kemudian, gadis-gadis itu mengerahkan Ginkangnya, B.E. Kun Bu dan Gintai Suseng juga mengerahkan Ginkang mengikuti mereka. Berselang beberapa saat, mereka telah melewati lembah itu. Pemandangan di situ pun berubah, ternyata di tempat itu cuma terdapat batu-batu tajam, bahkan tampak pula dua buah batu yang amat besar melintang di situ, sungguh di luar dugaan, sebab di tempat tersebut merupakan sebuah tebing. Hei bentak Gintai Suseng, kenapa kalian mengajak kami datang di tempat ini? Apa maksud kalian? Gadis-gadis itu tidak menyahut mereka terus menuju ke depan lalu menuruni tebing itu. B.E. Kun Bu dan Gintai Suseng terus mengikuti gadis-gadis itu, tetapi mereka berdua bertambah waspada dan bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Selelah berada di bawah, gadis-gadis itu berhenti dan masing-masing mengeluarkan sebuah alat kecil yang mirip peluit. Kemudian mereka tiup peluit itu dan seketika terdengar semacam suara yang amal nyaring dan tajam menusuk telinga. Kerek! Kerek! Dinding batu di sisi tebing itu bergerak bergeser ke kanan dan tampaklah sebuah gua besar. Gadis-gadis itu langsung masuk. B.E. Kun Bu dan Gintai Suseng saling memandang, kemudian barulah mereka melesat ke dalam mengikuti gadis-gadis tersebut. Di dalam gua merupakan sebuah terowongan. Setiap jarak seratus langkah pasti ada dua lelaki berdiri di tempat seperti penjaga, mereka memandang melotot pada B.E. Kun Bu dan Gintai Suseng, namun tidak bergerak sama sekali. Berselang beberapa saat kemudian, Gintai Suseng dan B.E. Kun Bu sudah sampai di ujung terowongan dan tampak cahaya menyorot ke dalam, sungguh di luar dugaan, di luar ternyata sebuah puncak, banyak batu putih bergemerlapan menghiasi tempat itu. Disitulah berdiri sebuah bangunan yang amat indah, megah dan mewah, dan berkilau-kilau tertimpa sinar matahari. Itulah Istana Pitsia Kiong. Menuju pintu istana itu harus melalui undakan tangga batu yang bergemerlapan dan barisan para penjaga dengan senjata di tangan, para penjaga itu semuanya kaum wanita yang masih muda dan cantik-cantik. Begitu sampai di undakan tangga batu yang terakhir, delapan gadis itu pun membalikan badan, dan salah seorang dari mereka berkata dengan dingin. Kalian tunggu di sini, kami akan ke dalam melapor pada majikan istana. Kok kami tunggu di sini Gintai Suseng tampak tidak senang, majikan istana yang mengundang kami kemari, kenapa kami masih harus tunggu di sini? Delapan gadis itu tidak meladani Gintai Suseng, mereka langsung menuju pintu istana. Gintai Suseng tertawa dingin, lalu mengayunkan kakinya, akan tetapi, para gadis yang menjaga di situ langsung mencabut pedang masing-masing, lalu menghadang Gintai Suseng. Haha Gintai Suseng tertawa, berani kemari bagaimana mungkin akan takut pada kalian? Gintai Suseng langsung menggerakkan suling peraknya, dengan jurus Singgoat Liuhui, Bu Ion mimancarkan. Cahaya, tampak dua gadis segera menangkis serangan itu, dan terdengarlah suara bentrokan senjata yang amat nyaring. Terang. Terang. B.E. Kun Bu, yang menyaksikan itu amat kagum dalam hati, karena ilmu pedang yang dipergunakan kedua gadis itu tidak di bawah ilmu pedang Hong Kong Kiam Hoat dari Partai Kun Lun. B.E. Kun Bu mendekati Gintai Suseng, kemudian ia pun menggerakkan pedangnya, tampak berkelebat sinar pedangnya, ternyata B.E. Kun Bu mengeluarkan jurus Cho An Hun Chai Goat, menembus awan memetik bulan, kedua gadis itu tidak berani menangkis serangan itu, melainkan meloncat mundur. Kami datang kemari atas undangan Lem Kiong Siu, kenapa kalian menghalangi kami tanya B.E. Kun Bu Lantang. Kedua gadis itu tidak menyahut, melainkan serentak menyerang B.E. Kun Bu. Badan B.E. Kun Bu bergerak, dan mengerahkan ilmu Gau Heng Mi Chong Pu, langkah ajaib, untuk menghindar, maka pedang kedua gadis itu menyerang tempat kosong, B.E. Kun Bu justru sudah berada di belakang mereka, sekaligus menyerang dengan tangan kirinya, menggunakan jurus Jib He Cuih Kiau, masuk ke dalam laut menangkap penyu. Itu adalah Kin Nahoat, lemu mencengkeram, yang berasal dari kitab Kui Goan Pit Cek. Oleh karena itu, bagaimana mungkin kedua gadis itu dapat mengelak dari serangan ilu? Tau-tau pedang mereka sudah berpindah ke tangan B.E. Kun Bu, padahal B.E. Kun Bu masih ingin melukai kedua gadis itu, tapi ketika melihat kedua gadis itu memandangnya dengan wajah memelas dan macu bersimbah air, B.E. Kun Bu pun merasa tidak tega dan segera meloncat mundur. Sedangkan Gintai Suseng juga sudah bertempur dengan dua gadis lain, kemudian tiba-tiba terdengar suara tawa yang amat menyeramkan. B.E. Kun Bu dan Gintai Suseng terkejut, sebab suara tawa itu membuat merinding sekujur badan mereka, seketika juga Gintai Suseng berhenti menyerang kedua gadis itu. Aku bermaksud baik undang kalian kemari, kenapa kalian malah melukai orang-orangku terdengar pula suara yang amat dingin. Heran. Hanya terdengar suara, tapi tidak tampak orang yang bersuara, B.E. Kun Bu tahu, orang yang mengeluarkan suara itu berada di dalam istana, tetapi mengerahkan ilmu penyampai suara tingkat tinggi. H.H.B.E. Kun Bu tertawa, ia pun menggunakan ilmu tersebut, kalaupun engkau tidak mengundang kami, kami pun pasti datang kemari. Engkau memang tidak bernama kosong terdengar suara sahutan dingin. Para penjaga di luar, jangan menghalangi mereka, biar mereka masuk. Bab ke-23 memasuki istana Pitsia Kiong bertemu M. Kiong Siu. Setelah mendengar sahutan itu, B.E. Kun Bu dan Gintai Suseng pun segera melesat ke arah pintu, lalu berhenti. Delapan gadis yang tadi memunculkan diri lagi, namun tidak menghalangi mereka masuk. B.E. Kun Bu dan Gintai Suseng melangkah ke dalam, seketika mereka terbelalak, ternyata ruangan itu sangat indah, lantainya terdiri dari semacam batu pualam yang amat licin dan mengkilap, akan tetapi, tidak tampak seorang pun di ruangan tersebut, itu membuat B.E. Kun Bu dan Gintai Suseng bertambah hati-hati, sedangkan delapan gadis itu terus masuk ke dalam. B.E. Kun Bu dan Gintai Suseng mengikuti mereka, kemudian memasuki sebuah pintu, keluar dari pintu itu, justru ada ruangan yang lebih besar lagi. Di langit-iangit ruangan itu bergantung 16 lampu kristal yang menyala terang-benerang. Di ujung ruangan itu terdapat sebuah panggung yang tidak begitu tinggi, sebuah kursi batu giyok, dan seorang tokoh, rahip wanita, duduk di kursi batu giyok itu. Begitu melihat tokoh itu, B.E. Kun Bu sudah tahu, bahwa dia pasti Kim Hun tokoh Lame Kyung Siu, majikan istana Pitsia Kyung yang sangat terkenal itu, otomatis B.E. Kun Bu memperhatikannya, tampak sepasang metal, tokoh itu bersinar-sinar, hidungnya menceng dan mulutnya kecil. Mungil tokoh itu memang kelihatan cantik sekali. Akan tetapi, siapa yang menyaksikan kecantikannya pasti akan merasa merinding, sebab sekujur badannya penuh mengandung hawa membunuh. B.E. Kun Bu dan Gintai Suseng sudah berada di hadapan tokoh itu, lama sekali barulah tokoh itu membuka mulut. Siapa di antara kalian yang bernama B.E. Kun Bu tanyanya dingin. B.E. Kun Bu melaju selangkah, kemudian menyahut dengan dingin pula. Aku adalah B.E. Kun Bu. Kim Hun tokoh Lame Kyung Siu menatap B.E. Kun Bu dengan sorotan tajam, namun kemudian ia pun lertawa, dan usai tertawa wajahnya langsung berubah dingin. Engkau datang di Pitsia Kiong, sebetulnya demi urusan apa tanya Kim Hun tokoh nyaring. Ada tiga urusan yang harus kurundingkan denganmu, sahut B.E. Kun Bu. Beritahukanlah ketiga urusan itu Kim Hun tokoh tetap bersikap dingin. Urusan pertama, yakni aku ingin bertanya apakah engkau pernah melihat B.E. Kun Bu? B.E. Kun Bu? kemerah. Merahan. Dia berada di mana sekarang? Engkau begitu memperhatikannya, tetapi kenapa tidak tahu dia berada di mana? Sahut Kim Hun tokoh dingin, aku tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengannya, bagaimana mungkin tahu dia berada di mana? Jangan pura-pura B.E. Kun Bu agak tertegun dia menunggang bangau sakti kemari, namun mendadak hilang. Kenapa engkau bilang tidak tahu? Saudara B.E. Selagi Gintai Suseng mendadak tidak perlu banyak bicara dengannya. Mari geledah saja istana ini. Engkau air muka Kim Hun tokoh berubah, siapa kau aku adalah Gintai Suseng. Kim Engkau jawab Gintai Suseng, murid Kuang Ti Tai Su. N.G. Kim Hun tokoh manggut-manggut, aku kira siapa, ternyata murid Kuang Ti, keledai gundul itu ujar Kim Hun tokoh, aku sedang berbicara dengan B.E. Kun Bu, mana ada tempat bagimu untuk menyela di sini? Oh Gintai Suseng tertawa, kini aku sudah berada di dalam isana Pitsia Kiong, bagaimana mungkin aku akan takut terhadapmu? Engkau mau macam-macam silakan. Tangkap dia bentak Kim Hun tokoh mendadak seketika juga muncul empat wanita muda, langsung mengurung Gintai Suseng, yang mencengangkan adalah senjata mereka, yang boleh dikatakan mirip batangan besi kosong. B.E. Kun Bu sudah melihat gelagat tidak beres, lagi pula Kim Hun tokoh lam Kiong Siu sendiri berkepandaian tinggi, tentunya keempat wanita muda itu pun tidak akan berkepandaian rendah, bahkan senjata mereka pun amat aneh bentuknya. Saudara Kim pesan B.E. Kun Bu, hati-hatilah. Akan tetapi, Gintai Suseng sudah menyerang dengan jurus Wan Chien Huteng, selaksa lampu Buddha, tampak suling peraknya berkelebatan mengarah pada keempat wanita muda itu. Keempat wanita itu tidak menangkis, sebaliknya malah mundur serentak itu membuat B.E. Kun Bu agak berlega hati, akan tetapi pada waktu bersamaan, keempat wanita muda itu menggerakkan senjata masing-masing, dan seketika terdengarlah suara yang aneh dan keempat buah senjata aneh itu pun menyemburkan kabut keemasan, kabut itu membaur dengan sinar suling perak Gintai Suseng, sehingga menciptakan pemandangan yang sangat indah. Begilu melihat kabut itu, mendadak B.E. Kun Bu teringat akan sesuatu, yaitu julukan Lem Kiong Siu, Kim Hun Toko, rahib wanita pupur emas, pupur emas tentunya menandakan suatu racun. Berpikir sampai ke situ, badan B.C. Kun Bu bergerak itu tidak terlepas dari metu Kim Hun Toko. Engkau jangan maju untuk mengantar mati ujar wanita itu dingin. Bagaimana mungkin B.E. Kun Bu mau mendengar? Biar bagaimanapun ia harus menolong Gintai Suseng, tapi di saat itu, telah terjadi suatu perubahan. Ternyata B.E. Kun Bu melihat Gintai Suseng berdiri mematung seakan kehilangan Sukma, maka segeralah B.E. Kun Bu mendekatinya. Saudara Kim, kenapa engkau tanya B.E. Kun Bu cemas? Gintai Suseng tampak seperti tidak mendengar. Kemudian terkual menyaksikan itu, timbulah kegusaran B.E. Kun Bu. Kim Hun Toko mentaknya, engkau apakan temanku? Dia sudah terkena racun pupur emas jauan Kim Hun Toko dingin dan memberitahukan. Dayam waktu tujuh hari, dia akan mati dengan tubuh mencair. Betapa terkejutnya B.E. Kun Bu, ia cepat-cepat menoleh ke arah Gintai Suseng, dan seketika juga ia tertegun. Ternyata Gintai Suseng dan keempat wanita muda itu telah hilang entah kemana. Padahal tidak mungkin mereka bisa menghilang, hanya saja ketika B.E. Kun Bu berbicara dengan Kim Hun Toko, Gintai Suseng digotong pergi dengan cepat. Kini B.E. Kun Bu menyadari bahwa Pitsia Kiong ini merupakan tempat yang sangat berbahaya. Mereka datang bertiga, kemudian Pek Yun Hui tiada jejaknya, dan kini Gintai Suseng pun telah terkena racun dan entah hilang kemana. B.E. Kun Bu ujar Kim Hun Toko, kami memang tidak melihat si jantung hatimu itu cepatlah engkau beritahukan urusan kedua. Kim Hun Toko mengatakan Pek Yun Hui adalah jantung hatinya, itu amat mengusarkannya, tapi kemudian ia malah menarik nafas panjang dalam hati, bagaimana mungkin aku boleh menerima cinta Pek Yun Hui? Li Cheng Loon Sumui mau dikemanakan? Ah 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 ah! Kelunya dalam hati. Urusan kedua sahut B.E. Kun Bu setelah itu, aku ingin tahu, apakah Soe Peng Hai dan Co Hiong berada di dalam istana ini? Aku tidak akan membohongimu, mereka berdua memang berada di sini sebagai tamu. Mereka berdua ingin menimbulkan bencana di rimba persilatan Tionggoan, harap Toko Sudi menyerahkan mereka padaku. Kim Hun Toko tidak menyahut, tapi cuma memandang B.E. Kun Bu dengan wajah serius, karena Kim Hun Toko diam saja, maka B.E. Kun Bu mengira punya harapan dan segera bertanya, Kim Hun Toko, bagaimana itu? Itu. Kim Hun Toko menggelengkan kepala, aku. Tidak bisa mengabulkannya. Kim Hun Toko B.E. Kun Bu tampak gusar sekali, apakah engkau mau bersekongkol dengan mereka? Kalau dibilang bersekongkol itu tidak sahut Kim Hun Toko, hanya saja Soe Peng Hai telah menyanggupi bahwa setelah urusan itu usai, dia akan menyerahkan Kui Go An Pit Cek padaku. Oleh karena itu, aku pun mengabulkan permilaannya, yakni memusuhi semua kaum bulim yang di Tionggoan. Betapa terperanjatnya B.E. Kun Bu setelah mendengar apa yang dikatakan Kim Hun Toko, rimba persilatan Tionggoan akan terjadi banjir darah Iagi. Mungkin saking terperanjat sehingga membuat B.E. Kun Bu jadi termangu-mangu. Sembilan partai besar di rimba persilatan Tionggoan, boleh dikatakan merupakan katak dalam sumur, sama sekali tidak tahu tingginya langit. Karena itu, aku ingin menggunakan kesempatan ini agar partai-partai besar itu membuka mata. B.E. Kun Bu memang berhati luhur, maka ia masih berupaya menasihati Kim Hun Toko. Kim Hun Toko, betapa tenang dan damainya engkau hidup di dalam istana ini, kenapa harus terpengaruh oleh Soe Peng Hai ujarnya? Ha ha Kim Hun Toko tertawa, omong kosong. Siapa yang dapat mempengaruhiku itu adalah atas kemauanku sendiri. Bagaimana engkau dibandingkan dengan Soe Peng Hai? Bukankah akhirnya dia akan hancur di Tionghoan ya? Aku sudah mendengar penuturannya, kalau pada waktu itu dia tidak berbelas kasehan, mungkin kini sembilan partai besar cuma tinggal nama. Kalau begitu, engkau telah mengambil keputusan itu tidak salah Kim Hun Toko manggut-manggut. Aku sudah mengutus 20 orang berangkat ke Tionghoan mendatangi ke sembilan partai besar, termasuk Kuat Chong San untuk mengantar kartu undangan. Aku mengundang sembilan partai besar dan Kuat Chong San kemari untuk menikmati keindahan bulan purnama, tahun depan Pek, Gwee Capengke, tanggal 15 bulan 8. Oh B. E. Kun Bu mengerutkan kening. Ha ha Kim Hun Toko tertawa lagi, tahun depan Pek, Gwee Capengke, dapat diketahui siapa yang berkepandaian tinggi di kolong langit. Yah B. E. Kun Bu menarik nafas panjang, kalau engkau memang menghendaki begitu, aku pun tidak bisa banyak bicara lagi. Oh Ya Kim Hun Toko menatapnya tajam. Engkau datang kemari, bukankah berniat menghancurkan istana ini? Ha 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 B. E. Kun Bu tertawa gelak, aku memang berniat demikian. Oh, Ya Kim Hun Toko tertawa terkekeh itu boleh dikesampingkan dulu, sekarang engkau beritahukan urusan ketiga itu. Ha ha. Urusan ketiga, aku cuma mewakili seseorang ujar B. E. Kun Bu memberitahukan dengan semacam benda untuk menukar obat penawar racun fening poh kutsan. Oh sepasang metu kini Hun Toko tampak berbinar dan bertanya, benda apa itu? Padahal sesungguhnya, Kim Hun Toko sudah tahu B. E. Kun Bu membawa sepotong pit giyok cak yang diimpi-impikannya, ia mengetahui tentang itu atas pemberitahuan dari Capkou, maka Kim Hun Toko mengundangnya kemari. Kalau tidak, bagaimana mungkin B. E. Kun Bu dan Gintai Suseng begitu gampang memasuki istana pit siak yong ini? Benda itu adalah sepotong pit giyok cak sahut B. E. Kun Bu. Engkau bawa benda itu tanya Kim Hun Toko dengan wajah berseri. Bawa B. E. Kun Bu mengangguk. Aku bersedia menukar ujar Kim Hun Toko dan menambahkan, tapi engkau harus memperlihatkan dulu pit giyok cak itu. B. E. Kun Bu tidak menyangka, bahwa begitu lancar menyelesaikan urusan tersebut, maka ia segera merogoh ke dalam bajunya, kemudian mengeluarkan pit giyok cak. Ketika pit giyok cak itu berada di tangannya, mendadak ia merasa adanya segulung tenaga mencekannya. Begitu merasa adanya tenaga tersebut, B. E. Kun Bu pun tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres, namun sudah tiada kesempatan baginya untuk menyambut tenaga tersebut, maka ia menggerakkan badannya dengan Gau Heng Mi Chong Pu untuk menghindari tenaga itu. Ketika ia mengerahkan ilmu tersebut, pada waktu bersamaan tampak sosok bayangan berkelebat kehadapannya, yang tidak lain Kim Hun Toko Lam Kiong Siu. Ilmu Gau Heng Mi Chong Pu, langkah ajaib, adalah ilmu ciptaan Tian Kie Chin Jin, tentunya sangat aneh dan luar biasa, sehingga dapat menghindari serangan gelap dari Kim Hun Toko. H. M. M. Dengus P. E. Kun Bu dingin, engkau majikan istana Pitsia Kiong, tapi justru pengecut. Serangan itu tidak membawakan hasil apa-apa, maka wajahnya yang tampak dingin itu berubah agak kemerah-merahan. Kim Hun Toko bersifat tangkuh, namun apa yang diucapkan B. E. Kun Bu, membuatnya jadi membisu. Padahal Kim Hun Toko telah menyanggupi akan menukar Pit Giok Chak itu dengan obat penawar racun, tentunya tidak akan turun tangan untuk merebut Pit Giok Chak tersebut. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa Pit Giok Chak tersebut merupakan benda pusaka, yang selalu diincar para pesilat luar perbatasan maupun seberang laut. Lagi pula Kim Hun Toko cuma memiliki sepotong, sedangkan yang sepotong lagi tiada kabar ceritanya oleh karena itu, ketika melihat yang sepotong itu berada di tangan B. E. Kun Bu, tak tertahan langsung menerjangnya. Dengan wajah kemerah-merahan Kim Hun Toko kembali ke tempat duduknya, dan setelah duduk ia pun berseru. Cepat bawa kemari obat penawar racun Fah Ning Poh Kutsan. Sebetulnya B. E. Kun Bu sudah mau melampiaskan kegusarannya, tapi dibatalkannya karena mendengar suara seruan itu. Tak lama muncullah seorang gadis menyerahkan sebuah botol porselin kecil kepada Kim Hun Toko. B. E. Kun Bu, obat penawar racun yang ada di dalam botol porselin itu, cukup dimakan separuh saja, dan sisanya ku hadiahkan kepadamu, ujar Kim Hun Toko. Terima kasih Toko ucap B. E. Kun Bu. Kim Hun Toko tersenyum, lalu ia mengambil botol porselin itu. W. B. E. Kun Bu, terimalah serunya kemudian. Botol porselin itu melayang ke arah B. E. Kun Bu, sungguh menakjubkan, padahal Kim Hun Toko sama sekali tidak menggerakkan tangannya, tetapi tahu-tahu botol porselin itu telah meluncur ke arah B. E. Kun Bu. B. E. Kun Bu tahu bahwa Kim Hun Toko ingin menguji lewekangnya, maka ia pun megerahkan lewekangnya untuk menyambut botol porselin tersebut. Sementara botol porselin itu terus meluncur, sepertinya dikendalikan orang, ketika botol porselin kecil itu hampir sampai di hadapan B. E. Kun Bu, mendadak B. E. Kun Bu menjulurkan tangannya mencengkeram botol porselin itu. Begitu berhasil mencengkeramnya, B. E. Kun Bu pun merasa ada tenaga yang sangat dahsyat menerjang ke arahnya. Ia memang sudah siap dan langsung memeratkan tubuhnya, agar tidak terdorong oleh tenaga itu. Tiba-tiba tenaga itu sirna entah kemana, ketika B. E. Kun Bu merasa heran, sekonyong-konyong menerjang lagi tenaga yang amat dahsyat ke arahnya. Meskipun B. E. Kun Bu telah memberatkan tubuhnya, tapi masih terdorong mundur selangkah, maka membuat mukanya memerah. Sungguh hebat lewekangmu puji B. E. Kun Bu. Engkau datang dari Tionggoan, tentunya telah banyak. Melihat sahut Kim Hun Toko sambil tersenyum, maka engkau tidak perlu memujiku. B. E. Kun Bu membuka tutup botol porselin itu, lalu mengendusnya, terium bau asam yang amat menusuk hidung, dan seketika juga kepalanya merasa pusing. Hektometer dengus Kim Hun Toko dingin, aku berikan padamu, tentunya tidak akan palsu. Obat penawar racun itu, pada dasarnya merupakan racuni. Kalau engkau mengendus lagi, engkau pula yang akan keracunan. B. E. Kun Bu cepat-cepat menutup botol itu kembali, kemudian disimpan di dalam bajunya. Sambutlah serunya kemudian. Pik Ji Yok Chak yang ada di tangan B. E. Kun Bu meluncur ke arah Kim Hun Toko, karena wanita itu telah mempermalukannya, maka kini ia pun ingin membalas. Ia melempar Pik Ji Yok Chak itu ke arah Kim Hun Toko, menggunakan kera yang diajarkan Pek Yun Hui menyambit jarum Toan Mengcin. Begitu melihat luncuran Pik Ji Yok Chak, hati Kim Hun Toko terkesiap namun segera menjulurkan sepasang jari tangannya untuk menerima benda itu. Memang berhasil, akan tetapi. Terjadilah sesuatu keanehan, ternyata Pik Ji Yok Chak itu berhasil lolos dari dua jari tangannya dan meluncur ke arah bahunya, secepat kilat Kim Hun Toko mengibaskan lengan bajunya. Set! Lengan baju Kim Hun Toko berlubang. Kim Hun Toko tertegun, karena sebelah lengan bajunya berlubang, barulah ia dapat menyambut Pik Ji Yok Chak itu, sehingga tak tertahan ia pun memuji. Engka sungguh hebat. Terima kasih sahut Beekun Bu sambil tersenyum, sebab ia telah berhasil membalasnya. Beekun Bu sebetulnya aku berniat minta pelajaranmu ujar Kim Hun Toko, yang dimaksudkan minta pelajaran yakni bertanding, tapi kini aku punya urusan lain, sehingga harus dibatalkan Oh Beekun Bu menatapnya. Antar tamu seru Kim Hun Toko. Seketika muncullah dua belas gadis, dan mereka langsung berlutut di hadapan Kim Hun Toko seraya berkata serentak. Kiong Chu, kami berjumlah enam belas orang dan telah bersumpah sehidup semati, kini empat saudari kami dilukai orang ini, mohon Kiong Chu mengijankan kami menuntut balas. Padahal Beekun Bu sudah siap meninggalkan istana tersebut, tapi justru muncul dua belas gadis ingin menuntut balas padanya. Setelah kalian mengantarnya sampai di luar istana, kalian mau bagaimana itu terserah, sahut Kim Hun Toko. Terima kasih, Kiong Chu ucap mereka serentak. Namun mendadak Kim Hun Toko memandang Beekun Bu, lama sekali barulah membuka mulut. Beekun Bu berkepandaian tinggi, kalian harus hati-hati ujarnya memperingatkan mereka. Ya, mereka mengangguk. Beekun Bu membatin, terhadap Kim Hun Toko pun aku tidak merasa takut, apalagi terhadap kalian. Oh ya tiba-tiba Beekun Bu teringat sesuatu, harap Kim Hun Toko sudi melepaskan Gintai Suseng, agar bisa pergi bersamaku. Mendengar itu, tiba-tiba wajah Kim Hun Toko berubah dingin, bahkan tampak penuh diliputi hawa membunuh. Dia dengus Kim Hun Toko, dia berani kurang ajar terhadapku, maka tidak bisa diampuni. Engkau tidak usah menunggunya lagi. Kim Hun Toko sahut Beekun Bu lantang, kalau engkau tidak melepaskannya, aku pun tidak akan meninggalkan tempat ini. Aku yang memberi keputusan di sini, lebih baik engkau jangan cari penyakit di tempat ini, ujar Kim Hun Toko sambil tertawa dingin. Haha Beekun Bu tertawa gelap, teman baikku hilang di istana ini, bagaimana mungkin aku akan pergi tanpa dia? Engkau anggap diriku ini apa? Aku masih ingat akan kebaikanmu membawa sepotong pit giyok cak kemari, maka aku pun terus neri beri muka padamu. Namun kalau engkau masih tidak tahu diri, mungkin engkau pun tidak bisa lolos. Aku harus menolong teman, kenapa dikatakan tidak bisa lolos Beekun Bu maju selangkah. Baik. Kalau begitu, engkau boleh mencoba melawan ke-12 pelayanku itu bentak Kim Hun Toko. Kalian 12 pelayan, boleh bertarung dengannya sekarang. Usai membentak, Kim Hun Toko pun ingin beranjak dari tempat duduknya, melihat itu, gusarlah Beekun Bu. Jangan pergi dulu bentaknya sambil melesat ke arah Kim Hun Toko. Akan tetapi, di saat itu pula berkelebat bayangan menghadang di hadapannya, seketika juga Beekun Bu menggerakan sepasang lengannya, ternyata ia telah mengeluarkan jurus Tai Tiao Chianuh, Raja Wali Mengibaskan Sayap, yakni merupakan ilmu yang terdapat dalam kitab Kui Goan Pit Cek. Terdengar beberapa suara jeritan, tampak empat gadis telah terpental jatuh. Akan tetapi, pada waktu bersamaan, Kim Hun Toko pun telah hilang. Beekun Bu sama sekali tidak menduga itu, tapi ia yakin bahwa di ruang tersebut pasti banyak jebakannya atau pintu rahasia. Lam Kiong Siu teriak, Beekun Bu gusar kalau engkau tidak melepaskan Gintai Su Seng, hati-hati aku akan memusnahkan pit siak Kiong ini. Beekun Bu terdengar suara sahutan Kim Hun Toko Lam Kiong Siu, namun tidak tahu berasal dari mana suara sahutan itu, silakan kalau engkau mampu. Tapi aku telah mengawalkan mengantarmu keluar dari istana ini, kapan engkau mau pergi, beritahukanlah. Walau para pelayanku telah membencimu sampai ke tulang sum-sum, akan tetapi, mereka masih tidak berani membangkang perintahku. Ketika Kim Hun Toko menyahut, Beekun Bu terus memperhatikan ruangan itu, selain pintu masuk, di situ tidak terdapat juga pintu lain, suara sahutan Kim Hun Toko kedengaran cukup jauh, pertanda dia berada di suatu terowongan rahasia. Sementara dua belas gadis itu justru memandangnya sambil tersenyum mereka merupakan gadis yang cantik jeklita, maka ketika tersenyum kecantikan mereka pun bertambah, bagaikan bunga yang baru mekar. Menyaksikan itu, Beekun Bu juga berpikir padahal mereka amat memencinya, tetapi kini malah tersenyum-senyum sambil memandangnya, tentunya ada sesuatu di balik itu. Karena itu, Beekun Bu bertambah waspada, dan yakin mereka pasti punya suatu akal busuk. Kalian boleh maju semua ujar Beekun Bu. Cuan Sahut salah seorang gadis sambil tersenyum. Engkau tadi kenapa begitu garang, begitu turun tangan? Langsung melukai empat saudari kami? Bolehkah kami tahu sebabnya? Karena pada saat itu, aku terokam merasa cemas dan panik, mengira nonapet telah kalian lukai. Jawab Beekun Bu jujur. Jawaban Beekun Bu membuat gadis-gadis itu tertawa cekikikan. Suara tawa itu membuat Beekun Bu agak berlega hati, sebab kelihatannya gadis-gadis itu tidak begitu memusuhinya lagi, maka ketika gadis-gadis itu maju selangkah, Beekun Bu tidak begitu menanggapinya. Kalau begitu, terdengar lagi suara yang mengalun. Merdu. Engkau bukan sengaja ingin melukai orang kan benar Beekun Bu mengangguk dan bertanya. Bagaimana keadaan luka mereka sekarang? Gadis-gadis itu maju selangkah lagi, mereka setianya tersenyum manis seakan menghadapi teman lama. Luka mereka tidak begitu berat, sahut gadis-gadis itu serentak. Kemudian mereka memutarkan badan, sehingga baju yang mereka pakai itu terbuka sedikit, dan tampak bayangan dalam yang amat indah. Beekun Bu tidak berani lihat, namun justru telah melihat lantaran dirinya telah dikelilingi mereka. Beekun Bu tidak habis berpikir, kenapa mereka bersikap demikian? Padahal mereka ingin bertarung, kenapa mendadak berubah jadi sedemikian lemah-lembut? Beekun Bu tampak tersentak sadar karenanya. Terima kasih atas perhatianmu pada mereka ucap gadis-gadis itu serentak sambil tersenyum manis. Akan tetapi, pada waktu bersamaan, gadis-gadis itu serentak menggerakkan selendang masing-masing, kemudian 12 helai selendang itu meluncur ke arah Beekun Bu dengan penuh mengandung tenaga lunak. Untung Beekun Bu telah tersentak sadar tadi, kalau tidak, Nisaaya saat ini ia pasti celaka terkena serangan yang tak terduga itu. Ketika 12 helai selendang itu meliuk-liuk hampir mengenai badannya, ia pun menggerakkan pedangnya laksana kilat, dikeluarkannya jurus KHI Ho'ak Cuan Siau, burung Fenix Menari, menyusul adalah jurus Guat Hang Huan Siau, Angin Topan Menduru, dan terakhir jurus Ban Hang Kacau, selaksatawan keluar sarang. Jurus terakhir itu membuat 12 gadis itu menjerit, kemudian meloncat mundur serentak. Beekun Bu berdiri tegak di tempat, diluruskannya pedangnya ke bawah sambil memandang mereka. Lam Kiong Siu berada di mana cepatlah kalian bawa aku pergi menemuinya bentaknya. 12 gadis itu tidak menyahut, tetapi mendadak mereka berputar-putar mengitari Beekun Bu, lalu menyerang serentak dengan selendang masing-masing. Tadi Beekun Bu menangkis serangan-serangan itu dengan Hong Kong Ketam Ho'at, justru dapat mematahkan serangan-serangan mereka, maka saat ini Beekun Bu tetap menggunakan ilmu pedang tersebut melayani mereka. Kenapa tadi gadis-gadis itu tersenyum-senyum memandang Beekun Bu? Ternyata mereka ingin memikatnya agar perhatiannya terpecahkan pada dasarnya mereka memang memiliki Ilmu formasi gadis suci, tadi mereka memang telah mengerahkan ilmu tersebut, namun kekuatannya tidak begitu hebat, sebab berkurang empat gadis yang terluka itu. Sementara pertarungan semakin seru dan tak terasa pertarungan mereka sudah melewati 30 jurus, pedang Beekun Bu berkelebat kian kemari, namun pihak lawan berjumlah 12 orang, lagi pula mereka menggunakan selendang yang bersifat lembut, yang ditambah dengan lewakang, maka selendang-selendang itu berubah menjadi senjata yang amat luar biasa. Entah sudah berapa kali selendang-selendang itu melilip pedang Beekun Bu, dan Beekun Bu menggutarkan pedangnya untuk memutuskan selendang-selendang itu, tapi sia-sia, sebaliknya pedangnya malah nyaris terlepas dari tangannya. Apa boleh bual, Beekun Bu terpaksa harus mengeluarkan ilmu andalannya, mendadak ia membentak keras sambil memutar badan dan menggerakkan lengan kirinya, ternyata ia menggunakan jurus Tuim Cih yang menyambut dengan keras mendorong dengan lunak. Ternyata Beekun Bu menyambut serangan-serangan dengan pedang, tapi lengan kirinya mendorong ke arah empat gadis yang menyerang dari sebelah kirinya, empat gadis itu sampai membentur empat gadis lain. Seketika juga Beekun Bu menggerakkan pedangnya dengan jurus Yun Leong Fun Uh, naga di awan menyemburkan kabut. Terdengar dua kali jeritan, ternyata pedangnya telah melukai bahu dua gadis, sehingga formasi mereka menjadi kacau balau. Beekun Bu meloncat mundur, tetapi tiba-tiba pada dinding batu di belakangnya muncul sebuah pintu dan keluar sosok bayangan. Orang yang baru melesat keluar dari pintu rahasia itu tidak lain adalah Cap Kou, agak terkejut juga Beekun Bu melihat wanita itu. Cap Kou adalah adik seperguruan Kim Hun Toko Lam Kiong Siu, tentunya kepandainya pun tidak selisih begitu jauh dengan Kim Hun Toko. Ia pasti melihat dua belas gadis itu tidak mampu melawan Beekun Bu, maka segera memunculkan diri untuk membantu setelah Cap Kou mendekat. Beekun Bu pun membentak. Di mana Kim Hun Toko? Kiong Chu telah memerintahmu pergi, namun engkau masih berada di sini. Apakah engkau ingin cari mati di sini sahut Cap Kou dingin? Beekun Bu memandang dinding yang terbuka tadi, ternyata dinding itu pun berahaya dan dibikin dari batu pualam. Kalau tadi tidak melihat Cap Kou keluar dari situ, ia pun tidak akan peraya bahwa di situ terdapat pintu rahasia. Dua belas gadis itu dan kini ditambah Cap Kou, pasti diperintah Kim Hun Toko. Kalau tidak mencari Kim Hun Toko, lalu untuk apa harus bertarung lama-lama dengan mereka? Berpikir sampai di sini, Beekun Bu lalu mengambil suatu keputusan ia menggerakkan pedangnya, dan langsung menyerang Cap Kou. Bagus seru Cap Kou sambil tertawa, dan segera menangkis serangan Beekun Bu, dengan jurus Hong Hwi Ming Ming, angsa terbang gelap-gelap. Akan tetapi, jurus yang dikeluarkan Beekun Bu tadi cuma merupakan jurus tipuan, begitu Cap Kou menangkis, Beekun Bu telah mengerahkan Minggu Heng Mi Chong Pu, langkah ajaib, dan seketika juga sudah berada di belakang Cap Kou. Begitu berada di belakang Cap Kou, pedang Beekun Bu pun bergerak menyerang punggung wanita itu dengan jurus Lang Chien Li Usah, ombak menderu pasir mengalir. Setelah Cap Kou menangkis serangan Beekun Bu dengan jurus Hong Hwi Ming Ming mendadak Beekun Bu menghilang dari hadapannya, namun pada waktu bersamaan, ia mendengar suara desiran di belakangnya yang amat dingin. Dapat dibayangkan, betapa terkejutnya Cap Kou, maka secepat kilat ia melesat ke depan beberapa depa. Beekun Bu memang tidak berniat bertempur dengannya, maka ia tidak memburunya, sebaliknya Beekun Bu malah melesat ke arah dinding Pualam tempat Cap Kou keluar tadi, lalu mengerahkan Hyan Bunit Goan Keng KHI, tenaga dalam Hyan Bun, dan tangan kirinya menghantam dinding Pualam itu. Maksud Beekun Bu ingin membuka pintu rahasia tersebut dengan pukuiannya, ia ingin mencari Kim Hun Tokou dan terlebih dahulu menolong Gintai Suseng, setelah itu barulah pergi mencari Pek Yun Hui. Beekun Bu pun tahu, bahwa apabila ia telah membuka pintu rahasia, bahaya pun pasti mengancam dirinya. Namun demi menolong teman, haruslah menempuh bahaya. Bab ke-24 menolong pendekar demi membalas Budi sebelum telapak tangan Beekun Bu menyentuh dinding. Pualam itu, mendadak pintu rahasia tersebut pun terbuka. Sendiri oleh karena itu, tenaga pukulan Beekun Bu pun menerobos ke depan. sehingga membuat dirinya terbetot ke dalam pula. Keadaan di dalam ruangan itu gelap gulita, Beekun Bu menyadari adanya gelagat yang tidak beres, maka lalu mengerahkan Ginkangnya untuk meloncat mundur. Namun belum lagi Beekun Bu sampai di luar, pintu itu sudah tertutup kembali. Beekun Bu menghimpun tenaga dalamnya, lalu menghantam pintu rahasia tersebut, tapi pintu rahasia itu sama sekali tidak bergerak. Saat ini Beekun Bu berada di mana, ia sendiri pun tidak tahu. Karena tempat itu gelap sekali Beekun Bu tertegun, karena terdengar lagi suara Kim Hun Toko. Beekun Bu. Kalau engkau mau pergi sekarang, aku tetap menepati janji. Hektometer dengus Beekun Bu. Lam Kiong Siu, kalau engkau tidak melepaskan Gintai Suseng, aku tidak akan menyudahi sampai di sini. Hihihi terdengar suara Kim Hun Toko yang terkekeh. Kim Eng Hao telah terkena racun, dan tujuh hari kemudian dia pasti mati. Engkau boleh mencarinya di dalam pit Siakiong ini, tetapi lewat tujuh hari dia pasti mati, maka engkau pun tidak perlu memikirkannya lagi. Namun kalau dalam tujuh hari engkau bisa menemukannya, aku pasti berikan obat penawarnya, dan sekaligus melepaskan kalian berdua. Lam Kiong Siu. Lam Kiong Siu. Tanda petik. Beekun Bu berteriak berulang kali, tapi tiada sahutan lagi setelah itu, ia pun mulai mengayunkan kakinya. Kira-kira sepuluh depa kemudian, terdapat sebuah tikungan, dan ia pun menikung. Tak lama setelah menikung, di depan tampak ada cahaya, segeralah Beekun Bu melesat ke sana, dan tak lama ia sudah berada di sebuah ruangan, kristal. Ruangan itu cuma beberapa di paluasnya, namun dinding-dindingnya terbuat dari kristal. Dinding-dinding itu memantulkan bayangan Beekun Bu, sehingga tampak beberapa Beekun Bu berada di ruangan tersebut. Beekun Bu berputar-putar di situ, namun tidak menemukan jalan keluar, jadi boleh dikatakan ia telah terkurung di dalam ruangan kristal itu. Sejak memasuki ruang kristal Beekun Bu pun mencoba menghitung waktu, mungkin sudah ada sehari semalam ia berada di ruangan itu. Dan waktu sehari semalam itu, ia terus mencari jalan keluar, tetapi berputar-putar tetap di situ-situ juga itu sungguh membuatnya terengang. Akhirnya ia merasa lelah, bahkan merasa lapar maklum dalam waktu sehari semalam itu, ia terus-menerus berputar-putar ke sana kemari, tapi tetap kembali ke tempat semula. Kalau ia terkurung tujuh hari di ruangan kristal ini, bukankah Gintai Suseng sudah mati? Karena berpikir demikian, ia pun segera melesat ke sana kemari lagi. Tiba-tiba ia melihat sebuah kamar yang mirip kamar bakal, sehingga membuatnya terheran-heran. Ia berdiri termangu-mangu di depan kamar itu. Mendadak pintu kamar bakal itu terbuka, tampak seorang gadis berdiri di situ. Tangannya membawa sebuah nampan warna emas, ada semangkok nasi, sayur dan seguci arak di atasnya. Beekun Bu memang dalam keadaan lapar, maka ketika melihatnya otomatis membuatnya bertambah lapar. Kiong Chu, majikan istana, tahu bahwa Tuan sudah lapar, karena sehari semalam terus berputar ke sana kemari, maka aku diperintahkan membawa makanan kemari untuk Tuan, harap Tuan berlega hati menyantapnya ujar gadis itu sambil tersenyum ramah. Beekun Bu betul-betul salah tingkah, sebab semua gerak-geriknya di dalam ruang kristal sudah berada dalam pengawasan Kim Hun Toko, bagaimana care dan dari mana ia melihat gerak-geriknya? Beekun Bu tidak habis berpikir. Jangan melamun, Tuan. Gadis itu tertawa G.I. Makanlah dulu. Taruhlah sahut Beekun Bu. Padahal ia bisa menangkap gadis itu untuk memaksanya menunjukkan jalan ke tempat Kim Hun Toko, namun Beekun Bu tidak mau bertindak begitu, berhubung yang dihadapinya adalah anak gadis. Kalau ia bertindak begitu, tentunya akan mempermalukan dirinya sendiri. Gadis tersebut menaruh nampan ke atas meja, kemudian menuang secangkir arak. Tidak usah tuangkan arak cegah Beekun Bu. Aku tidak biasa minum arak. Cuan gadis itu tersenyum, kenapa Cuan tidak mau menangkapku, lalu memaksaku menunjukkan jalan? Bagaimana mungkin aku akan berbuat begitu sahut Beekun Bu? Cuan gadis itu menarik nafas panjang, Cuan dan Co Hyong sama-sama datang dari Tionggoan, tapi Cuan lebih baik daripadanya. Ucapan gadis itu membuat Beekun Bu tertarik, maka ia lalu mengamati gadis tersebut. Beekun Bu merasa agak kenal pada gadis itu, namun bukan salah seorang dari 12 pelayan Kim Hun Toko. Co Hyong berada di mana sekarang tanya Beekun Bu. Aku tidak boleh bilang sahut gadis itu, kalau aku bilang. Cuan pun tidak akan dapat mencarinya. Oh Beekun Bu manggut-manggut, lalu duduk dan mulai menyantap. Berselang beberapa saat kemudian, gadis itu berkata lagi dengan suara rendah. Apakah Cuan tidak mau keluar kalau hendak menolong teman Cuan itu? Pertanyaan gadis itu membuat hati Beekun Bu tergerak. Mungkinkah gadis itu bermaksud baik? Pikirnya, tidak salah, jawab Beekun Bu. Cuan bisik gadis itu serius, kalau Cuan ingin menolong orang itu, haruslah memperayai omonganku. Berdasarkan apa aku harus memperayai omonganmu? Tanya Beekun Bu sambil menetapnya. Cuan, aku sangat berterima kasih padamu, karena pedangmu itu tidak menusuk diriku, jawab gadis itu memberitahukan. Kebetulan Kiong Chu perintahkan aku mengantar makanan kemari, maka aku pun siap menempuh bahaya untuk memberitahukan tempat terkurungnya Kim Eng Hao. Setelah menolongnya, Cuan pun boleh mendesak Kiong Chu untuk minta obat penawar racun. Beekun Bu tertegun dan terus menatap gadis itu. Barulah ia ingat bahwa ketika ia bersama Gintai Suseng menaiki undakan tangga batu, gadis itu menyerangnya, tapi Beekun Bu berhasil merebut pedangnya, dan sekaligus menusuknya, namun ketika melihat wajah gadis itu memelas dengan metu bersimbah air, Beekun Bu segera menarik kembali pedangnya, justru sungguh di luar dugaan, saat ini gadis tersebut malah ingin membalas budinya itu. Tentunya hal itu amat mengirangkan hati Beekun Bu. Akan tetapi, kemudian ia justru menggeleng kepala. Terima kasih atas maksud baik Nona, tetapi aku tidak membutuhkan bantuanmu, ujar Beekun Bu sungguh-sungguh. Cuan harus tahu, melepaskan kesempatan ini berarti Cuan tidak alam dapat menemukan Kim Eng Hao, sahut gadis itu. Aku sangat berterima kasih dan memperayai mu tapi tidak bisa menerima bantuanmu, tandas Beekun Bu. Kenapa tanya gadis itu heran tentunya engkau tahu bagaimana silat Kim Hun Toko, jawab Beekun Bu sambil tersenyum hambar. Setelah engkau membantuku, dia pasti tahu dan apa yang akan terjadi pada dirimu. Cuan, air matu gadis itu mulai berlinang. Asal aku bisa membantu, mati pun rela. Beekun Bu tertegun, kemudian barulah ia tahu bagaimana perasaan gadis itu terhadapnya, maka ia segera berkata sungguh-sungguh. Engkau semakin mendesak, maka aku pun semakin tidak mau menyeretmu ke dalam bahaya, cepatlah engkau pergi. Cuan gadis itu tertawa sedih. Terus terang, meskipun Cuan tidak mau ku bantu, aku pun tetap akan mati. Lo Beekun Bu terbelalak kenapa? Cuan, aku tahu Cuan adalah lelaki sejati, tentu tidak sudi menerima bantuanku, oleh karena itu, sebelum aku datang ke. Mari, aku sudah menelan racun tiga jam kemudian aku pasti mati, itu agar tidak disiksa oleh Kiong Chu, gadis itu memberitahukan. Eh, Nona, Beekun Bu melongot, kenapa Nona? Melakukan itu? Aku tahu, air matu gadis itu terus mengalir gadis semacam diriku, Cuan pasti tidak akan pandang sebelah mata padaku, hanya saja, aku harap, setelah aku mati, Cuan akan ingat padaku, aku pun merasa puas. Beekun Bu terharu, gadis itu tahu tidak mungkin dirinya akan dicintai Beekun Bu, tapi tetap mau berkorban itu sungguh membuat Beekun Bu terharu. Karena itu, tanpa sadar Beekun Bu pun langsung menggenggam tangan gadis itu erat-erat. Gadis itu segera bersandar di badan Beekun Bu sambil tersenyum manis. Namaku Siow Yun, Cuan akan ingat selalu namaku ujarnya perlahan. Siow Yun, selamanya aku tidak akan melupakanmu, jawab Beekun Bu. Cepatlah engkau makan obat penawar racun, jangan menempuh jalan pendek. Cuan, Siow Yun tersenyum lagi dan tampak bahagia. Sekali, racun yang kutelan tiada obat penawarnya. A-a-a-ah tanda seru keluh Beekun Bu. Engkau terlampau nekat kalau tidak begitu, bagaimana mungkin Cuan akan menerima bantuanku Siow Yun menatapnya dengan penuh cinta kasih. Siow Yun Beekun Bu semakin terharu, selama-lamanya aku pasti selalu ingat padamu. Terima kasih ucap Siow Yun sambil mengangkat nampan yang ada di atas meja. Kun Bu, mari ikut aku, kalau ada orang menghadang, bunuh saja. Beekun Bu mengangguk lalu mengikuti Siow Yun dari belakang, walau amat gelap tempat yang mereka lalui, namun Siow Yun bisa berjalan seperti biasa. Berselang beberapa saat, tampak muncul seseorang menghadang dan seketika juga Siow Yun berkata, Aku nih. Sebelum penghadang itu mengeluarkan suara, Beekun Bu sudah turun tangan menotoknya. Siow Yun segera berjalan lagi, dan Beekun Bu tetap mengikutinya dari belakang, tak seberapa lama, kembali muncul penghadang, Beekun Bu bergerak cepat menotok orang itu. Kira-kira setengah jaran kemudian, Siow Yun berhenti di depan sebuah gua dan ujarnya dengan suara rendah. Kun Bu, Kim Eng Hao dikurung di ruang bawah tanah di dalam gua ini. Setelah bertemu dengannya, Engkau pun boleh mengeluarkan suara mendesak Kiong Chu memberikan obat penawaran racun. Ya, Beekun Bu mengangguk. Kun Bu, Siow Yun menatapnya sambil tersenyum. Sedih. Kita akan berpisah selama-lamanya. Siow Yun, hati Beekun Bu terasa seperti tersaya. Tiba-tiba Siow Yun menjulurkan tangannya yang bergemetar, lalu mengusap muka Beekun Bu. Setelah itu, mendadak gadis itu melesat pergi. Beekun Bu berdiri termenung di depan gua, lama sekali barulah menarik nafas dan berjanji dalam hati bahwa ia akan menyiarkan berita bahwa di dalam pit Siakiong masih terdapat orang yang baik. Setelah berjanji demikian dalam hati, Beekun Bu melangkah ke dalam gua itu. Tidak begitu dalam gua tersebut, namun terdapat undakan tangga batu yang menuju ke bawah. Beekun Bu berjalan turun, dan tak lama ia sudah menginjak tanah datar, bahkan mendengar suara rintihan. Saudara Kim. Saudara Kim panggil Beekun Bu. Saudara Beekun Bu. Suara sahutan yang amat lemah. Apakah-apakah kita bertemu di alam baka? Beekun Bu segera melesat ke depan, setelah melewati sebuah tikungan. Ia melihat gelintai suseng dikurung di dalam sebuah ikerangkeng. Wajah gintai suseng pucat dan kekuning-kuningan. Tubuhnya kurus sekali, padahal baru sehari semalam ia berada di tempat itu. Cepat-cepat Beekun Bu mendekati kerangkeng itu. Ditariknya gembok pintu kerangkeng itu kuat-kuat sehingga terlepas, lalu segera membuka pintunya. Saudara Kim. Beekun Bu memegang bahunya. Bagaimana keadaanmu? Mungkin-mungkin aku sudah mau mati, sahut gintai. Suseng lemah. Tiba-tiba Beekun Bu teringat akan pesan siowyun, segeralah ia bersiul panjang, sebelum suara siulannya hilang, terdengarlah suara Kim Hun Toko yang bernada dingin. Apakah engkau ingin keluar dari istana ini? Haha Beekun Bu tertawa gelap aku kira istana Pitsia Kiong ini merupakan sarang macan, tidak taunya cuma merupakan sarang tikus, aku sudah menemukan gintai Suseng Kim Eng Hao, namun Kim Hun Toko yang sangat terkenal itu cuma berani meracuni orang. Beekun Bu terdengar suara tawa Kim Hun Toko, aku tak menyangka engkau pun bisa berbohong. berkata sampai di sini mendadak berhenti, kemudian mengeluarkan suara kaget, dan seakan tidak peraya. Eh, 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 eh. Ternyata benar engkau telah menemukan Kim Eng Hao yang terkurung di ruang bawah tanah. Mendengar itu, Beekun Bu pun terengang, karena nada Kim Hun Toko tadi sepertinya tidak tahu bahwa Beekun Bu berada di ruang bawah tanah, namun kemudian kenapa dia bisa, ahru? Sungguh mengherankan. Meskipun engkau berkepandaian tinggi, tapi aku yakin engkau tidak mampu menemukan ruang bawah tanah itu. Kecuali, ada orang membantumu secara diam-diam, barulah engkau bisa menemukan tempat itu, suara Kim Hun Toko mengalun datang lagi. Lam Kiong Siu bentak Beekun Bu. Apa yang engkau cetuskan kemarin, apakah masih berlaku? Hektometer dengus Kim Hun Toko, di Pitsia Kiong ini telah muncul murid pengkhianat. Aku harus bilang apalagi. Engkau tunggu sebentar, aku akan menyuruh orang ke sana membawa kalian keluar. Beekun Bu gerang sekali, karena Kim Hun Toko masih menepati janjinya, akan tetapi tiba-tiba terdengar suara lain bernada dingin. Kim Hun Toko, Kalau engkau menghendaki kitab Kui Goan Pichek, janganlah engkau melepaskan orang itu. Beekun Bu mengenali suara itu, tidak lain adalah suara Cho Hyong, kalau Kim Hun Toko menurut pada perkataan Cho Hyong, ia dan Gintai Suseng pasti celaka di istana Pitsia Kiong itu. Cho Hyong bentaknya gusar. Apakah engkau ingin melaksanakan akal busuk lagi? Terima kasih telah menonton!